selamat siang jumpa lagi sama saya Quen Silver dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moga di siang ini hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat panjang umur dan lancar rezekinya ya, rejeki yang halal ya amin amin ya robbal alamin semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada seperti biasanya bos baru pulang lihatlah jam 3 ya iya jam 3 sekarang waktunya saya makan siang maunya saya bikin pisang goreng ya lama gak nyamil pisang goreng ini beli sendiri ya ini tadi barusan aja ambil di kamar disembunyikan di kamar ya biasa namanya TKW gak ada tempat buat naruh apa makanannya sendiri ya pasti disembunyikan di kamar bos baru keluar lihatlah tak bungkus plastik bos baru keluar baru diambil dari kamar ini mau masuk dapur ya dimasak digoreng maunya cemilan pisang goreng lama gak makan kangen sama pisang goreng oke masuk dapur ya saya beli beli pisangnya juga gak mahal ya saya beli pisangnya yang murah ya kemarin beli itu 5 dolar 5 dolar 6 dolar ya itu pun ada diskon ya saya kalau beli itu pasti ada diskon lihat ada diskon gak gitu baru beli ya ini maunya digoreng sekalian nyiap-nyapin dulu bahan-bahannya ini kiris-kiris pisangnya masih bagus walaupun murah ya ini pisang Filipin ya hanya saya belah 2 gini biar cepat gorengnya nanti saya kasih tepung ini roti kebetulan lagi ada ini sisa-sisa ya tinggal dikit ini juga tinggal dipit terus adonan adonan apa adonan basahnya saya kasih tepung apa tepung terigu sama tepung jagung selamat menikmati 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 terus maunya ya kebetulan saya di kolkas lagi ada itu ya suruh mau rebus suruh ini ya ini suruh sangat bagus dan juga banyak manfaatnya ya ini buat infeksi-infeksi yang habis operasi-operasi apa aja ya operasi melahirkan atau operasi yang lainnya ya ini sangat bagus buat itu infeksi pokoknya infeksi lah mengeringkan dari dalam ya pengering mengeringkan kalau yang itu kalau yang habis melahirkan itu bisa mengeringkan jahitannya itu dari dari dalam buat dia itu khususnya wanita yang habis men itu juga bagus ini ya minumnya ini tak kasih air separuh terus habis itu nanti tak tambahin itu ya apa bawang putih 33 siung ya bawang putih 3 siung terus tak kasih hijai dikeprek gitu aja tak kasih asem matang asem jawa terus gula gula batu ya ini airnya separuh aja separuh panci Nyalakan apinya ya di sana sebelah sana Nyalakan pilihan apinya dulu pisangnya boleh ditaruh di sini ini suruhnya udah dicuci terus saya kasih tiga putih bawang putih ya tiga terus jahe ini ada jahe di kulkas tadi kenapa saya kasih jahe karena jahe juga sangat bagus buat tubuh kita ya kalau sekarang Hongkong lagi musim dingin itu biar enggak gampang masuk angin juga bisa menambah kekebalan tubuh kita bawang bawang putih itu juga sama dipukul begini aja bawang putih juga bagus untuk di sekarang lagi Corona karena saya melihat di TV dokter-dokter sini itu bawang putih bagus untuk penolak poro virus-virus Corona juga sangat bagus bagi apa ya tuh penutup kekebalan tubuh juga penolak masuk angin jadi ini tak kasih dimasukkan disini ya sama suruhnya dia suruhnya dimasukkan terus tak kasih gula batu gula batunya secukupnya ya serta kita saya ambil segini kita masukkan di panci terus tak kasih asam jawa kenapa saya barang-barang saya pasti di kotak ya karena ini beli sendiri pakai uang sendiri jadi kalau begini bos nggak mungkin utak adik lagi asam jawa nya ini bisa dibagi dua ya buat nah ini secukupnya ya terus dimasukkan dimasukkan nanti kalau udah mendidih dikasih api kecil direbus selama 15 menit terus dimatikan apinya terus direndam biarkan disitu juga selama 15 menit habis itu disaring bisa diminum ya minum hangat-hangat paling banget seri ini bagus sekali ya sangat bagus sekali buat tubuh kita khususnya cewek-cewek kalau habis men itu biar kalau yang mengalami keputian biar itu pokoknya infeksi ya keputian itu juga infeksi ya bakteri ya keputian itu juga bakteri bagus sekali juga orang yang habis melahirkan apa operasi apa operasi apa aja ini bisa mengeringkan dari dalam ya emang butuh waktu butuh waktu apa ya butuh waktu yang lama kitanya harus telaten ya kitanya harus karena obat ini obat alami bukan obat dokter serdokter yang dosisnya tinggi jadi ini suruh ini butuh kesabaran gitu aja ya ini bahannya dimasukkan semua setengah panci aja ya nanti 15 menit api besar terus dikasih api kecil 15 habis itu direndam dibiarkan selama 15 menit ya ini tunggu airnya mendidih aku mau kasih ininya dulu ya kasih apa tepung 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 terigu sama tepung jagung ya tepung jagungnya punya punya disini ya ini tepung jagung Hong Kong ini juga tepung terigu sini ya ini sudah mendidih kasih api kecil biarkan 15 menit terus dimatikan biarkan 15 menit harus boleh digimauk adonan tepung terigu nya udah tadi tak kasih gula sama garam sedikit terus ini tepung panir sambil nunggunya ini samping manasin minyak ya sambil nunggu minyaknya panas saya masukkan pisangnya cita yang menit selamat menikmati 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 air suruh ini bagus ya buat anak kecil juga bisa kalau lagi demam dicuci terus ditempelkan di batuk kalau lagi anak mimisen juga bisa dicuci bersih terus diselipkan pokoknya kasiatnya daun suruh banyak manfaatnya apalagi luka bacok kena pisau atau yaun suruh digerus atau ditumbuk bisa buat balut alami tidak ada efek sampingan wow nikmat murah tapi rasanya nikmat banget rasanya ingin menggoyang terus lidah saya sampai lupa belum bersihkan kamarnya bos sama kamar mandi ya selamat menikmati air suruh ini juga bisa buat mata ya tapi bukan direbus gini ya gak dikasih asam gak dikasih gak daun suruh biasa direbus air saring bisa buat kalau mata lagi gak enak yang ngeres-ngeres itu bisa juga juga bisa buat masker masker mata kita dicuci bersih terus ditambalkan keriuknya nambah satu lagi ya saya harus buru-buru nanti juga keluar beli itu beli minyak minyak goreng sama ikan laut malam ini bosnya ingin sup ikan laut tapi saya harus membersihkan semoga makanan makanan yang saya makan ini jadi berkah dan barokah ya di tubuh saya walaupun tidak mewah muka jadi tenaga inginnya makan lagi nambah satu ya nanti buat habis tulang belanja bisa dicemil karena habis keluar gak boleh pegang kerjaan dulu ya harus mandi dulu bersihkan badan dulu peraturan dari bu pak bos kalau badannya udah bersih baru boleh pegang yang lainnya harus coba ya kawan ini sangat cocok buat musim hujan juga muria apa murah ya gak harus ngeluarkan uang banyak tapi rasanya enak gitu hmm alhamdulillah lagunya jahe nya terasa bawang putihnya juga terasa ini sangat bagus buat kita yang ada yang kerja di di punya di negara lain yang musimnya dingin ya ini sangat bagus jahe sama bawang putih kalau kalau yang cowok gak gak dikasih daun suruh gak apa ya cuma jahe sama itunya ajang tuh gak apa ya dikasih asem juga bisa ya kalau cewek buat ditanya cewek kalau habis men tuh habis datang bulan dikasih suruh lebih baik itu untuk membuang infeksi-infeksi atau yang dari apa kayak apa ya bakteri-bakteri kita oke alhamdulillahirrohabilalamin makan saya udah selesai dan saya udah kenyang saya mau melanjutkan kerjaan lagi terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah kasih saya like, komen, dan subscribe ya saya tidak bisa memberi apa-apa pada temanku semua saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua ya dan jangan lupa kasih saya subscribe dan pencet tombol lonceng agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da-da-da-da